Intro Stonunigam, sang penyanyi fenomenal yang menyanyikan lagu seperti Mereha Teme atau Kabikushi Kabigam versi cowo pada tahun 2017 ia membuat satu negara kacau karena komentarnya tentang Azan Sonu menyatakan ketidaksukannya pada pengeras suara Azan Masjid kala subuh tiba Sonu dalam twitternya mengatakan ia sangat terganggu dengan suara Azan Satsubu dalam potongan tweetnya ia mengatakan Islam adalah agama yang memaksakan kapan agama yang memaksa ini berakhir di India kata Sonu Tidak hanya itu, Sonu juga bilang Nabi Muhammad tidak memiliki listrik saat masuk Islam Jadi menurut Sonu ia tidak setuju dengan adanya pengeras suara Azan seperti saat ini Setelah komentarnya tersebut, seorang tokoh muslim mengadakan petisi untuk menangkap Sonu dan membotakkan kepalanya bagi yang berani akan diberi hadiah 200 juta rupiah Sebaliknya Sonu menentang mereka dengan videonya yang memanggil tukang cukur untuk mencukurnya langsung Untuk meyakinkan bahwa Azan memang mengganggunya Sonu kembali esok harinya merekam suara Azan di dalam rumahnya Sonu bahkan menyindir dengan memposting fotonya berada di pegunungan mengatakan ia akan menunggu suara Azan di sana Setelah ini menjadi kritik luas di Twitter, Sonu menonaktifkan Twitternya Ia mengatakan dirinya minoritas yang tidak punya kebebasan lagi dalam berbicara Sonu sendiri beragama Hindu Nah guys, kira-kira siapa saja orang Bollywood yang mendukung Sonu ini? Siapa yang menentangnya dan siapa yang netral? Berikut informasinya Kata-kata Sonu mungkin melukai umat muslim seluruhnya yang ada di India Tapi sebaliknya ini lebih banyak mendapatkan dukungan dari para petinggi Bollywood Kita mulai dari rekan penyanyi Sonu di film Fana Ada Sean yang menyanyikan lagu Cahan Sifarish Saya mendukung apa yang Sonu katakan ucap Sean Bukan karena Sonu temanku tapi karena dia benar ungkapnya Hukum negara adalah sama untuk semua Bagi tunyanyian Azan atau Hanuman Calisa Atau praktik agaman lainnya Orang harus sadar bahwa polusi suara harus dikurangi kata Sean Kemudian ada Jeff Akhtar, si penulis lirik yang juga merupakan suami Syabana Asmi Mengatakan doa keagaman tidak boleh mengganggu orang lain Sejauh yang saya tahu kata Jeff Akhtar Apakah itu masjid, gereja atau tempat ibadah lainnya? Berdoa lah dimanapun tempatnya kata Jeff Asal jangan mengganggu orang lain ungkapnya Jeff Akhtar sendiri adalah ateis Syabana istrinya adalah Islam Dua anaknya Farhan dan Soya Akhtar juga ateis Kemudian dari trio penentang muslim sedari awal Ada Nupam Ker, Kang Gena dan pembuat film The Kashmir Files Vivek Agni Hotri Nah sekarang kalian tahu kan mengapa Vivek dan Anupam membuat film propaganda The Kashmir Files? Jawabannya simple karena mereka tidak suka Islam Kang Gena ku dia suka berkunjung ke masjid ataupun gereja dan kuil Tapi menurutnya kata-kata Sonu harus dipertimbangkan Pendapatnya harus didiskusikan dan dihormati kata Kang Gena Kemudian Nupam Ker setelah Sonu menentang tokoh Islam mencukur kepalanya Memujinya mengatakan ada kekuatan di dalam tawanan Kemudian ada Vivek yang juga mengatakan Saya bersedia untuk mensponsori kampanye melawan Asan Serta doa-doa lainnya di pengeras suara di India Vivek bahkan meminta kepada Ketua Menteri Maharashtra untuk memaksa polisi Menghentikan suara Asan dan yang lainnya menurutnya ilegal Lalu ada Randip Huda yang membela Sonu mengatakan Apa yang dimaksud Sonu bukanlah menegur agama Dia hanya menegur pengeras suara kata Randip Kemudian ada Ranvir Shoray yang mendukung Sonu seperti Nupam Ker Mengatakan respek besar kepada orang ini Randip Huda sendiri dikenal dengan tweet-tweetnya tentang keberagaman agama di India Tapi Randip pintar untuk tidak mengadu domba Meski sebenarnya ia selalu memojokkan muslim yang tinggal di India Karena salah satu tweetnya ia pernah bermasalah dengan warga Pakistan Sonu mengatakan kalau dirinya diperlakukan seperti minoritas di negaranya sendiri Padahal Faktan yang mendukungnya menentang suara Asan Lebih banyak daripada yang menentangnya Yang menentangnya pertama ada Pujabat Ratu kontroversi yang masih dipertanyakan agamanya Puja adalah keturunan Islam dari nenek pihak ayahnya Puja mengatakan Saya bangun setiap pagi dengan mendengar suara lonceng gereja Serta Asan di jalur Bandara Mumbai yang sangat sepi Saya malah salut dengan semangat India kata Puja Berikutnya ada komposer Wajit yang merupakan sahabat dan teman kerja Sonu Wajit mengatakan Saya terluka dengan saudara terkasihku Sonu Nigam Yang banyak bicara tentang Asan Saya tidak menyangka ini bukan seperti dirimu kata Wajit Dari sesama penyanyi Mika Singh Ia meminta Sonu pindah rumah saja daripada menghentikan suara Asan Mika mengatakan Sahabatku Sonu aku sangat menghormatimu sebagai penyanyi Menurutku kamu saja yang pindah rumah daripada menghentikan suara Asan kata Mika Sementara perdebatan panjang terus berlanjut Beradar video Priyanka yang mengatakan Suka dengan suara Asan setahun sebelum kejadian ini Priyanka dalam video itu mengatakan Saat berkemas setelah syuting Jai Ganggajal Waktu paling terbaik adalah ketika mendengar Asan ilahi saat matahari terbenam Saya duduk di teras tanpa mendengar Asan dari enam penjuru mesjid kata Priyanka Lima menit itu adalah kedamaian Asan seperti musik di telinga saya kata Priyanka Kemudian di tengah memanasnya debat Asan yang dibuat Sonu tersebut Salman kan menjadi viral saat menegur produsernya saat Asan berkumandang Salman meminta produser acara TV Big Bossnya untuk berhenti berbicara sejenak Membiarkan Asan hingga selesai terlebih dahulu Bahkan Perdana Menteri Narendra Modi pun mengambil langkah bijak saat perdebatan itu menjadi viral Narendra yang sedang berpidato saat itu tiba-tiba Asan berkumandang Narendra berhenti sejenak dan membiarkan Asan sampai selesai dikumandangkan Hanya saja karena tim sukses garis keras Hindu Narendra Modi saat ini Muslim banyak dipojokkan di India Itulah bahayanya kalau agama sudah merembes ke dalam politik Ayat pujabat Mahesh Bhat memilih tidak menanggapi perdebatan ini Ini adalah perkara yang dirikayasa kata Mahesh Saya tidak ingin bergabung dalam konflik ini ungkapnya Ada Yishman Quran yang mengatakan itu adalah keindahan bangsa kita Sementara kita berada di negara demokrasi Orang bebas berpendapat kemudian dinilai positif atau negatif kata Ayush Beda dengan Saif niat hati ingin netral Malah ia diserang secara brutal oleh warganet Saif sebelumnya mengomentari Sonu mengatakan agresif Di balik seorang pelifier Asan Sebenarnya ada rasa khawatir kata Saif Mereka kaum minoritas yaitu Islam kata Saif Suara Asan itu adalah alat untuk mereka diterima di tengah mayoritas Kalau dihentikan itu malah akan membuat orang sedikit dan nyaman kata Saif Warganet malah mengatangatai Saif Karena mengatakan kaum minoritas merasa khawatir tinggal di India Agama harus menjadi urusan pribadi kata Saif melawan hujatan netizen Nah guys, sepertinya Saif memilih jadi agnosti karena serba salah jadi muslim di India ya Itulah beberapa reaksi orang Bollywood pada kontroversi Asan yang diciptakan oleh Sonu Nigam Agama akan selalu menjadi sensitif untuk dibicarakan